Sementara itu Saudara Bank Indonesia Provinsi Aceh meminta kepada kantor regional Bank Syariah Indonesia Aceh untuk mempercepat integrasi operasional atau roll out Bank Syariah Indonesia di Aceh yang sebelumnya dilencanakan pada Oktober menjadi Juli Mendata. Keputusan untuk mempercepat proses penormalan di Aceh ini karena masyarakat saat ini hanya bergantung pada Bank Syariah. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh telah meminta kepada manajemen Bank Syariah Indonesia melalui staf khusus Menteri BUMN untuk meminta proses roll out atau percepatan penormalan operasional Bank BSI di Aceh. Sebelumnya, manajemen BSI menjanjikan operasional Bank Syariah Indonesia akan normal pada bulan Oktober mendatang. Secara teknis, operasi layanan Bank Syariah Indonesia Aceh harus dipercepat di Aceh. Mengingat sejak berlakunya kanun lembaga keuangan syariah di Aceh, masyarakat saat ini hanya bergantung pada BSI sehingga penormalan layanannya diminta dipercepat pada bulan Juni mendatang. Kesiapan BSI untuk segera menjadi normal, jangan di bulan Oktober, kita berharap di bulan Juni atau Juli ini menjadi normal sehingga kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan teknis bagaimana saat ini kita rasakan. Seperti diketahui, sejak awal Februari lalu Bank Syariah Indonesia telah beroperasi di Aceh seperti amanah kanun lembaga keuangan Aceh. Sehingga seluruh layanan perbankan dan dukungan teknologi diminta untuk selesai pada Juni mendatang agar masyarakat mendapat layanan yang lebih baik.